Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kabar terkini dari bola sepak Malaysia tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia terima kasih berikut berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 terkini hari ini berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 yang pertama kita awali dari Sri Pahang FC yang dikabarkan akan segera mendatangkan Manuel Hidalgo untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 24 tahun berkebangsaan Argentina dan saat ini bermain untuk klub kedadarur Aman FC berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Pera FC yang dikabarkan akan segera mendatangkan Wilmar Jordan untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 33 tahun berkebangsaan Columbia dan saat ini bermain untuk keklub klub kronklus FC berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Kelantan United yang dikabarkan akan segera mendatangkan Faiz Nasir untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 31 tahun berkebangsaan Malaysia dan saat ini bermain untuk klub Terengganu FC berita perpindahan pemain 3 Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari kucing City yang dikabarkan akan segera mendatangkan Arif Padilla untuk mengaruhi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 27 tahun berkebangsaan Malaysia dan saat ini bermain untuk klub Terengganu FC berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Johor Darwtar Jim yang dikabarkan akan segera mendatangkan Daniel Edson untuk mengaruhi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 22 tahun berkebangsaan Inggris Malaysia dan saat ini bermain untuk klub AFC bildi berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Terengganu FC yang dikabarkan akan segera mendatangkan Karim Rossi untuk mengaruhi Liga Super Malaysia 2024 untuk mengaruhi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 29 tahun berkebangsaan Swiss dan saat ini bermain untuk klub Karimio Tisa Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 seterusnya datang dari Sabah FC yang dikabarkan akan segera mendatangkan Matheus Pato untuk mengaruhi Liga Super Malaysia 2024 pemain yang berusia 28 tahun berkebangsaan Brazil dan saat ini bermain untuk klub Shanghai Taishan itulah berita rumor perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!